Tapi saya ingin menyampaikan bahwa yang saya usum itu adalah percepatan pembangunan, bukan perubahan. Karena kalau kita mengubah arah pembangunan bangsa ini, kita hanya punya waktu 15 tahun. 15 tahun untuk bonus demografi kita terkonversi, peningkatan capaian pembangunan dan ekonomi untuk mencapai negara maju. Kalau kita ubah lagi arah pembangunan kita, kita nanti akan hilang waktu dan bonus demografi ini akan terkikis sehingga tidak ada potensi, tidak tercapai target Indonesia maju di tahun 2014. Akhirnya, PKS harus jujur juga sama kepentingan mereka soal butuh duit tadi. Makanya, mereka pun mendekat ke Sandiaga Uno yang sebetulnya adalah kader partai Gerindra. Sandiago Uno ini memang punya reputasi yang bagus sebagai orang kaya yang komit membantu partai. Anis gak bisa ngutang lagi, Sandiaga gak mau dekat-dekat Anis. Ditulis oleh Sardi dari SeaWorld.com Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bagri di channel TV Jurnal. Ada rumor Sandiaga akan duet dengan Anis, mengulang kembali kenangan saat Pilgub DKI dulu. Tapi tampaknya, Sandiaga udah kasih kode. Dia bakal tutup pintu terkait duetnya bersama Anis. Mau tau apa jawabannya Sandiaga? Dia udah gak satu visi dengan Anis Baswedan. Anis saat ini mengusung tema perubahan bersama dengan koalisi perubahan. Sandiaga gak sejalan dengan tema perubahan. Dia saat ini mendukung percepatan pembangunan seperti yang dijalankan Jokowi saat ini. Sandiaga seolah setuju dengan Jokowi bahwa Indonesia bakal kehilangan momentum bonus demografi untuk memajukan bangsa jika arah pembangunan yang sudah dijalankan tiba-tiba berubah. Hilang waktu, hilang peluang, hilang potensi. Target Indonesia maju 2045 gak tercapai. Indonesia cuma punya waktu 15 tahun untuk meningkatkan pembangunan dan ekonomi untuk menjadi negara maju. Dengan statement itu, Sandiaga jelas gak mau lagi duet dengan Anis. Mungkin memang beda visi, tapi bisa juga karena Sandiaga trauma soal utang-piutang. Semua orang udah tahu ketika ada yang membongkar soal isu utang Anis yang mencapai 92 miliar rupiah. Awalnya Anis utang sebesar 20 miliar rupiah, lalu utang ditambah lagi 30 miliar rupiah. Sehingga total jadi 50 miliar rupiah. Kemudian Anis pinjam uang lagi untuk ketiga kalinya sebesar 42 miliar rupiah. Totalnya jadi 92 miliar rupiah. Anis bilang utang itu memang dia pakai untuk modal kampanye saat maju di Pilgub DKI. Uangnya bukan dari Sandiaga, tapi dari pihak ketiga yang gak tahu siapa. Masih misterius. Anggap aja oligarki. Karena pasukan nasi bungkus tukang demo mana ada uang sebanyak itu. Utang itu lunas kalau Anis menang Pilgub DKI dan dicatat sebagai dukungan. Kalau kalah, maka Anis harus lunasi utang itu. Penjaminnya adalah Sandiaga. Singkat kata, Anis berutang, tapi Sandiaga jadi bemper kalau terjadi apa-apa. Mungkin itu salah satu faktor kenapa Sandiaga udah gak mau deket-deket Anis. Kapok jadi bemper. Anis tinggal terima bersih dan Sandiaga yang deg-degan. Kalau mereka kalah dan harus bayar utang, Anis bisa bayar berapa? Ujung-ujungnya Sandiaga yang harus lunasi juga. Enak di Anis, gak enak di Sandiaga. Kalau saya jadi Sandiaga, saya bakal lari langkah seribu tanpa bayangan. Dekat-dekat dengan Anis sama sekali gak ada untungnya. Bagusan uangnya ditaruh di saham. Tunggu dapat capital gain atau dividen. Kita kembali lagi ke statement Sandiaga tadi. Yang soal mengusung percepatan pembangunan. Saya sangat setuju apa yang dia katakan. Ada sebagian program pemerintah yang gak selesai saat Jokowi pensiun. Banyak yang harus dilanjutkan. Yang harus dilakukan pastinya melanjutkan dan mempercepat pembangunan itu. Intinya presiden selanjutnya harus selesaikan apa yang masih berjalan. Kalau fokusnya diperubahan, takutnya yang masih berjalan malah dimangkrakkan dengan alasan gak ada urgensi atau gak ada manfaat buat masyarakat. Alasan-alasan begini bisa dibuat dan dibenarkan semau mereka. Satu proyek dihentikan lalu diganti yang lain dengan konsep perubahan yang katanya lebih bagus. Ujung-ujungnya anggaran ditambah lagi. Dimulai dari nol. Potensi korupsi makin besar. Indonesia sudah masuk track menuju negara maju. Prosesnya memang masih panjang, tapi tracknya udah bener. Presiden berikutnya harus punya visi misi yang sama agar melanjutkan perjalanan menuju negara maju bukan banting setir putar balik dan ambil jalur lain. Jangan terlalu percaya dengan apa kata Anis. Cukup 5 tahun Anis menghibuli banyak orang dengan program dan janji aneh. Jangan sampai kayak permasalahkan banjir di Jakarta. Gubernur sebelumnya udah normalisasi sungai sekitar 50 persen. Akhirnya dihentikan Anis dengan alasan naturalisasi sungai lebih keren. Tapi itu semua ngibul karena sama sekali gak dikerjakan. Coba aja kalau normalisasi sungai diteruskan pekerjaannya, pasti udah selesai saat ini dan banjir bisa berkurang drastis. Tapi Anis, keras kepala dan licik. Warga dikasih hadiah sumur sapan yang fungsinya entah apa. Warga DKI salah pilih pemimpin sehingga pembangunan bukan dilanjutkan, tapi dihalangi. Saya kasih satu analogi soal momentum. Bayangkan mobil mogok. Pertama kali didorong, rasanya sangat berat. Putuh tenaga ekstra untuk menggerakkan mobil. Begitu mobil bergerak sedikit demi sedikit, lebih mudah didorong karena mobil udah punya momentum untuk bergerak. Makin didorong, makin gampang dan gak perlu banyak tenaga. Tapi gimana kalau misalnya tiba-tiba berhenti mendorong? Mobil berhenti lagi, mulai lagi dari awal. Butuh tenaga besar untuk mulai menggerakkan mobil. Habis tenaga dua kali. Juga habis waktu dua kali. Itu contoh kalau pembangunan di negara ini diperlambat atau dihentikan. Mau mulai dari awal lagi, ongkosnya terlalu besar. Maka dari itu, kalau mau percaya dengan Jokowi, mari tenggelamkan kubu sebelah dan partai-partainya. Mereka tawarkan perubahan gak jelas seperti apa. Bagaimana kalau menurut Anda? Siapa bilang Anies Baswedan tidak lagi menggunakan politik identitas seperti pada saat dia mencalonkan diri jadi gubernur DKI Jakarta tahun 2017. Beberapa kelompok Anies menolak. Bahkan ada yang membantah Anies bukan tokoh politik identitas berbasis agama. Tapi itu kan penolakan yang tidak sesuai dengan realita dan fakta. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, Anies misalnya. Memang kemarin, seperti Bang Hasan bilang, Anies ini kan cuma dicomot. Ya, dicomot oleh 212, kemudian diposisikan seolah-olah dia bagian dari 212. Padahal saya kenal Anies loh. Saya kenal Anies karena dia adalah deklarator Ormas Nasdem. Anies bukan orang yang seperti itu. Dia seorang nasionalis sebenarnya. Tapi karena kebutuhan kemarin, kebutuhan dia juga perlu menang, yang diambil itu, diambil politik identitas yang mendukung dia sebegitu kuat di pilkada DKI itu terpaksa harus dia. Nyesak, Irma Suryani bongkar bobrok Anies yang bikin sakit hati kelompok 212. Ditulis oleh Ferry Padri dari SeaWorld.com Irma Suryani Caniago termasuk salah satu kader Nasdem yang paling vokal selain dari Gus Choi. Ia kerap tampil di TV berdebat dengan lawan-lawan politiknya seperti Rogi Gerung dan Fadlizon. Kala itu, Irma juga kerap mengkritik Anies. Sampai-sampai ia pernah mengatakan bingung dengan banyaknya janji kampanye Anies yang tidak terrealisasi. Contohnya adalah rumah DP0 yang notabene program unggulannya. Ini rumah DP0, program unggulan yang tidak terrealisasi, bahkan masuk ranah hukum. Ujar Irma pada 2021 silam. Kalau program unggulan saja realisasinya berantakan, bagaimana dengan program yang non-unggulan? Sudah bisa dipastikan akan lebih awut-awutan lagi. Dan apa yang disampaikan oleh Irma itu betul. Karena perhatikan saja, tidak ada satupun orang di dunia ini termasuk Bazar Anies sekalipun seperti Gais Halifah dan Musni Umar yang berani mengatakan program rumah DP0 sukses. Namun, sungguh tidak ada yang menduga Surya Paloh akhirnya mengusung Anies sebagai Capres 2024 ketika masih ada kadernya yang jadi Menteri Jokowi. Beberapa kader yang tidak setuju dengan keputusan itu pun memutuskan hengkang dari Nasdem. Seperti Nilu Celantik, Frederick Lumalente, dan Panji Astika. Lantas, bagaimana dengan Irma? Apakah dia keluar pula dari Nasdem? Tidak broensis? Terlalu beresiko kalau ia hengkang dari Nasdem. Karena jabatannya sebagai anggota DPR RI yang didapatkan dari PAW itu bisa dicopot seketika oleh Om Brewo. Jadi supaya aman, yang dilakukan oleh Irma adalah ikut-ikutan membela Anies macam yang dilakukan oleh Willy Aditya dan kawan-kawan. Seperti, ia pernah mengatakan Anies adalah nasionalis sejati. Dan X-Men Dikbud tersebut bersekutu dengan kelompok 212 supaya memenangi Pilgub saja. Untuk lebih jelasnya, berikut pernyataan Irma tersebut dalam sebuah video yang beredar di dunia maya. Anies ini cuma dicomot oleh kelompok 212. Kemudian diposisikan seolah-olah dia bagian dari kelompok 212. Padahal saya kenal Anies lho. Saya kenal Anies karena dia deklarator Ormas Nasdem. Anies bukan orang yang seperti itu. Dia seorang nasionalis sebenarnya. Tapi karena kebutuhan kemarin, kebutuhan dia juga perlu menang. Ya, diambil itu politik identitas yang mendukung dia sebegitu kuat di Pilkada DKI. Lanjut, Irma lagi. Asik! Pernyataan tersebut memang seolah mengklarifikasi anggapan orang terhadap Anies selama ini yang sangat dekat dengan kelompok intoleran. Tapi nggak sebegitunya juga kelas. Karena itu sama saja dengan membongkar bobrok Anies bahwa ex-gubernur FPI tersebut hanya memanfaatkan kelompok 212 saja. Padahal mereka sudah berdarah-darah memperjuangkan Anies supaya terpilih jadi gubernur DKI. Dan jangan salah-salah, Pernyataan Irma itu justru mengungkapkan fakta Anies yang sebenarnya. Bahwa dia menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekuasaan. Artinya apa? Membela Anies boleh-boleh saja, tapi mesti hati-hati agar tidak menjadi bumerang. Karena memoles Anies supaya tampak nasionalis dan toleran itu sama sulitnya dengan memoles Ratna Sarumpait, biar mirip Maudi Ayunda. Terakhir, apa yang terjadi? Tapi, nyesek anggota PA212 dibuat demikian. Ternyata mereka yang selama ini telah berjuang pagi, siang, sore, dan malam. Serta tidur di masjid dan sholat di jalan. Demi orang Islam terpilih menjadi gubernur DKI, hanya dimanfaatkan saja. Sia-sia semua pengorbanan yang telah PA212 berikan. Wajar bila kemudian ketika novel Bamukmin mengajukan diri sebagai cawapres Anies, tidak ditanggapi sama sekali oleh mantan rektor Universitas Paramadina itu. Kasihan. Padahal, dialah yang paling getel, mau memenjarakan Ahok agar langkah Anies terpilih sebagai gubernur DKI, menjadi lancar pada 2017 silam. Tapi, apa balasannya? Air susu dibalas air tuba, Ferguson? Alias, kebaikan dibalas dengan masa bodoh. Hanya saja kalau melihat ke belakang sih, jangankan PA212 yang mikirnya pendek dan terbalik. Prabowo saja dihianati oleh Anies. Dulu dia pernah berjanji tidak akan mau bersaing melawan ketua umum Gerindra itu. Eh, sekarang malah secara terang-terangan, mau merebut basis masa Prabowo dengan melakukan safari politik ke daerah-daerah yang menjadikan kantong suara Prabowo di Pilpres 2019 lalu, seperti di Aceh, Sumber, dan Riau. Artinya apa? Terbongkar bau brok Anies oleh Irma ini tidak menutup kemungkinan membuat PA212 kapok mengusungnya lagi. Karena jangankan novel Bambuk Min, cowok labil saja bisa sakit hati ketika tahu kalau dirinya hanya dimanfaatkan oleh pacarnya yang juga cowok. Buntutnya, PA212 berpotensi golput pada Pilpres 2024. Pada Pilpres 2024 mendatang, lantaran tidak ada lagi sosok capres yang mau didukung. Dengan demikian, jangankan mau mendukung Nasdem. Mendukung Anies saja, kadrun belum tentu mau. Padahal, salah satu tujuan baloh main dua kaki, yakni mengusung Anies sementara masih ada kadernya yang jadi Menteri Jokowi adalah untuk mendapatkan suara dari pasukan kadrun ini. Hahaha, ngakak. Jadi, sangat wajar bila kemudian elektabilitas Nasdem bukannya naik, tapi malah turun pasca salah usung capres. Bagaimana kalau menurut Anda? tidak ada yang menurut Anda? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.